Selamat pagi sahabat kristus yang setia, mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama saudara Al-Josa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan boleh memberi kesempatan kembali kepada kami, di dalam kami melanjutkan persiarahan hidup kami. Terima kasih bahwa pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang baik, yang sehat dan juga bersemangat untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Terkhusus kami bersyukur bahwa saat ini, di tanggal 17 Agustus, kami boleh kembali merayakan, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, tempat tinggal tercintar kami. Kami bersama-sama berdoa, biarlah kami boleh terus dapat berkarya, berdampak baik bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami akan bersama-sama mengawali aktivitas pada pagi hari ini dengan bersaat teduh bersama sahabat-sahabat kami. Kami mohon roh kudus memimpin, roh kudus menolong, baik di dalam pujian, perenungan, dan pembacaan firman Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari pujian dari NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Mari bersama kita angkat pujian ini. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kepada Yesus Tuhanku Besar pengguna menanya di kawarmu Diharapnya terbaik dariku Berapa yang terhilang untuk kucari Jauh ku lepaskan yang terbangku Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kepada Yesus Tuhanku Telah ku perhatikan ke sesama-mu Atau ku biarkan dekat Ku patut mengantarnya pada Kristus Ku patut mengantarnya pada Kristus Jangan kasih Tuhan harus ku sebaik Berapa yang terhilang kau kucari Dan ku lepaskan yang terbaik Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kepada Yesus Tuhanku Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Diambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 Demikian firman Tuhan Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Merdeka Sebuah jargon yang sering kita ucapkan Saat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia Setiap tanggal 17 Agustus Sebuah jargon yang mampu membangkitkan semangat Dan gairah dalam menatap hari esok Tentu kita semua sudah tahu bahwa Kata merdeka tidak terlepas dari kearti Kebebasan dari penjajahan Begitulah konteks jargon merdeka lahir Indonesia yang bertahun-tahun lamanya hidup dalam penindasan Dan penjajahan bangsa-bangsa lain Pada akhirnya mampu membebaskan diri Dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegaranya Tanpa intervensi dari bangsa lain Inilah yang kita nikmati dan rasakan sekarang sahabat Yang patut kita syukuri bersama Berbicara tentang kebebasan atau dalam artian Menjalani kehidupan dengan bebas Tanpa tekanan dan intervensi dari pihak lain Pada dasarnya adalah hak asali Yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup Ingatlah sahabat Bahwa Tuhan menciptakan kita itu Dengan memberikan kehendak bebas kepada kita Kehendak bebas untuk memilih Dan menentukan langkah hidup kita Apa yang akan kita lakukan dan kita jalani Di dalam kehidupan kita sehari-hari Hidup dalam kebebasan memanglah menyenangkan Kita bisa berkreasi, berinovasi Dan berkehendak sesuai yang kita inginkan Namun ada satu hal yang harus kita ingat selalu Dalam menghidupi kebebasan yang Tuhan berikan ini Yakni bebas bukan berarti seenaknya Ada sebuah kutipan yang menyatakan demikian Kebebasan yang disalahgunakan dapat menciptakan kekacauan Saya ulangi Kebebasan yang disalahgunakan dapat menciptakan kekacauan Apa maksudnya? Coba bayangkan sahabat Bila setiap orang merasa dan berhak Untuk melakukan segala sesuatu tanpa melihat Kepentingan orang lain dan kebutuhan orang lain yang ada di sekitarnya Maka apa yang akan terjadi? Saya mengambil contoh Misalkan di perempatan lampu lalu lintas Karena setiap orang merasa bebas untuk mengemudikan mobil sesuai kehendaknya Maka ia akan menerobos lampu merah Apa jadinya bila setiap orang melakukan hal yang sama dengan alasan demikian? Bukankah yang akan terjadi adalah banyaknya kecelakaan? Begitu juga ketika seseorang merasa memiliki kuasa dan kemampuan Untuk memanfaatkan pohon-pohon di hutan untuk kepentingan bisnisnya Ketika ia melakukan dengan dasar pemikiran bahwa semuanya bebas untuk dilakukan Maka apa yang akan terjadi? Hutan-hutan akan digunduli Kemudian terjadi bencana banjir Merusak lingkungan hidup Dan pastinya menyengsarakan orang lain Yang juga memiliki kebebasan untuk hidup Tindakan tendikan demikian sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari Yang mana membuat banyak orang menjadi sengsara Karena ulah-ulah oknum-oknum tertentu yang serakah Allah sungguh baik kepada kita Ia telah menciptakan kita dengan kemendak bebas Begitu juga ia telah menebus atau memerdekakan kita dari dosa Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 Mengingatkan kita kembali tentang bagaimana cara menggunakan kebebasan Yang telah Tuhan berikan kepada kita tersebut Saudara-saudara Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Itulah firman Tuhan Kebebasan yang diberikan oleh Allah Ternyata seringkali kita salah gunakan sahabat Kita salah artikan Sehingga membawa kita terjatuh pada perbuatan dosa Perbuatan-perbuatan yang hanya mementingkan ego diri sendiri Hawa nafsu diri sendiri Dan keuntungan diri sendiri Yang tak jarang semuanya itu Bisa menyakiti Merusak Dan bahkan menyingkirkan siapapun dan apapun yang menghalangi Rencana kita tersebut Mari kita bersama-sama merenungkan Apa yang difirmankan Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 tersebut Meskipun kita diberi kebebasan Kita telah dimerdekakan dari dosa Namun janganlah hal itu kemudian menjadikan kita turut kembali Jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa Hendaklah sebaliknya kita mampu menggunakan anugerah Tuhan tersebut Untuk menjalankan perintah Kristus untuk menyatakan kasih kepada dunia Kita diajak untuk hidup bebas di dalam menyatakan kasih Hidup bebas dari jerat belenggu-belenggu Dosa Amin Mari bersama kita satu di dalam doa Kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali kami renungkan Di dalam momen peringatan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tempat tinggal kami ini Tuhan mengingatkan dan mengajar kami kembali Bahwa hidupan kami, diri kami sudah Tuhan merdekakan Baik Tuhan memberikan kebebasan sebagai sesuatu yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan ini Maupun juga sebuah kebebasan, kemerdekaan dari belenggu dosa yang sudah Tuhan tebus melalui karya Tuhan di kayu salib Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semuanya itu Dan biarlah kami boleh mensyukuri dengan cara merespon, beraksi, memberikan dampak yang baik Baik bagi kehidupan di Indonesia ini maupun di mana kami berada Biarlah kami boleh menjadi orang-orang merdeka Yang Tuhan kehendaki untuk menyatakan kemerdekaan dengan tetap bertanggung jawab Untuk membangun dan juga berguna baik bagi kehidupan Terima kasih Tuhan Kiranya roh kudus yang menolong dan memimpin kami di dalam mewujudkan firman Tuhan ini Pada pagi hari ini juga kami ingin mendoakan negara kami Indonesia Biarlah di dalam setiap perjalanan kehidupan yang sudah panjang bersama Tuhan Pimpinan Tuhan dan berkat dari Tuhan Negara kami boleh menjadi negara yang semakin maju, semakin berkembang, semakin dewasa Baik di dalam setiap kepimpinan maupun bagi seluruh masyarakat Indonesia Sehingga negara kami boleh tetap damai sejahtera Merasakan kesejahteraan, keamanan, ketenangan di dalam pimpinan Tuhan Terkhusus kami juga ingin mendoakan proses pemilu yang akan dilangsungkan tahun depan Proses di mana kami harus menentukan pilihan siapa yang akan menjadi presiden, wakil presiden, pemimpin bangsa ini Kiranya Tuhan memberkati setiap proses sehingga dapat berjalan dengan baik Berjalan dengan jujur, adil dan juga tentunya sesuai dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki Sehingga kelak yang kami pimpin yang akan terpilih menjadi presiden, wakil presiden Republik Indonesia selanjutnya Adalah orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk memajukan negeri ini Terima kasih kami serahkan setiap proses di dalam proses pemilu ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja Kami juga bersama-sama ingin mendoakan seluruh jemaat GKI Tumabel Kiranya di dalam keseharian yang dilakukan, aktivitas sehari-hari yang ditekuni Baik itu pendidikan, pekerjaan, karir, kehidupan keluarga dan peran di dalam tengah-tengah masyarakat Tuhan yang menolong, Tuhan yang mendampingi, dan Tuhan yang memberkati Sehingga baik berbagai macam pergumulan maupun tantangan kehidupan Boleh umat Tuhan lewati dengan baik, tentunya dengan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan Terima kasih Tuhan, kami yakin kami percaya Berkat pimpinan dari Tuhan senantiasa menghadirkan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang senantiasa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sahabat, doa pagi kita telah usai Selamat beraktifitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati